Pekan ini, sejumlah kegiatan telah dilakukan KPK, baik pencegahan, penindakan, dan kelembagaan. Berikut rangkumannya dalam KPK 24 Jam. Dalam rangka memastikan tata kelola ibu kota negara yang berlangsung dengan baik, melalui ruang konsultasi dan koordinasi, KPK menerima audiensi terkait pembangunan IKN. Firly mengingatkan kepada tim otorita IKN agar tidak mudah terjebak dalam persoalan hukum saat menjalankan tugas yang baru diimbat. Sebagai koordinator strategi nasional pencegahan korupsi, KPK juga mendorong implementasi aksi serana SPK terkait kebijakan satu peta dan pengadaan barang dan jasa untuk mengawal proses pembangunan IKN Nusantara. Melalui mekanisme penetapan status penggunaan dan hibah, KPK menyerahkan barang rampasan hasil penanganan perkara, tindak pidana korupsi dan pencucian uang kepada empat instansi dengan total senilai Rp24,2 miliar. PSP dan hibah barang rampasan ini diberikan kepada Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, Pemerintah Kabupaten Bangkalan dan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Hal ini merupakan bagian dari upaya KPK dalam mengoptimalkan pemulihan aset sebagai salah satu indikator kerja utama dari KPK. Sejak tahun 2014 sampai dengan 30 Desember 2021, KPK berhasil memulihkan aset negara sejumlah Rp2,7 triliun. KPK kembali mengingatkan pentingnya integritas penyelenggaran negara dalam pengadaan barang atau jasa di jajaran pemerintah. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Nawawi Pemolango saat mengikuti Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Sulawesi Tenggara tahun 2022 di Hotel Klaro Kendari. Terdapat tiga hal yang menjadi sorotanawawi untuk segera dibenahi Pemda Sultra, yaitu Monitoring Center for Prevention Sulawesi Tenggara yang mengalami penurunan, capaian dan hasil SPI jajaran pemerintah di Sulawesi Tenggara, dan kepatuhan penyampaian LHKPN bagi pejabat Sulawesi Tenggara yang telah ditetapkan sebagai wajib lapor LHKPN. KPK melakukan penahanan terhadap tiga orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pengurusan dana insentif daerah di Kabupaten Tabanan tahun 2018. Ketiga tersangka tersebut yaitu NPEW, Bupati Tabanan periode 2010-2015 dan periode 2016-2021, IDNW, dosen, dan RS, Kepala Seksi Dana Alokasi Khusus Fisik II, Direkturat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan tahun 2017. Perkara ini merupakan pengembangan dari penanganan perkara dengan terdakwa Yaya Purnomo, mantan Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman, Direkturat Jenderal Perimbangan Keuangan yang telah memiliki putusan berkekuatan hukum tetap. Pertemuan Anti-Corruption Working Group G20 akan dilaksanakan pada tanggal 28-31 Maret 2022. Pertemuan ACWG Putaran Pertama ini akan dihadiri oleh seluruh anggota G20. Pertemuan akan dilakukan secara virtual dengan dibuka oleh Muhammad Hadiana, diputi bidang informasi dan data KPK sebagai chair, dan Esther Bugard dari Australia sebagai co-chair. Pertemuan tersebut akan dilanjutkan dengan keynote speech yang akan disampaikan langsung oleh pimpinan KPK. Demikian kegiatan penjagaan penindakan dan kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terangkum dalam KPK 24 jam. Salam Anti-Korupsi! Terima kasih telah menonton!